Itu adalah aura yang sangat mendominasi yang dipenuhi dengan kekerasan, seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia. Pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini sepertinya berada di ambang kehancuran. Entah itu tim dari berbagai klan yang bersembunyi di kegelapan atau kera berkepala tembaga api merah yang mengulurkan tangannya untuk meraih Gui He, gerakan mereka semuanya lamban. Aura tersebut membuat kera berkepala tembaga api merah merasa terancam. Ia tidak punya pilihan selain menghentikan gerakannya dan menatap pusat aura dengan ketidakpastian. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam berkibar tertiup angin. Matanya merah padam, dan auranya dipenuhi dengan tirani dan kekerasan. Dia berdiri di udara seperti Dewa Iblis, memandang rendah dunia. Di belakangnya ada seorang wanita cantik berpakaian putih. Dia seperti pohon biyok yang tertiup angin, terbungkus salju. Dia adalah kecantikan yang bertahan selama ribuan tahun, namun sifat vulgar dan kecantikannya telah memudar. Dia halus dan anggun, dan kulitnya sangat jernih. Dia secantik kembang sepatu yang muncul dari air, dan semurni peri. Dia anggun dan seperti dunia lain, seolah-olah dia bukan milik dunia fana. Dia sangat cantik dan dingin. Meskipun dia dilahirkan di dunia fana, setiap pandangan, setiap senyuman, setiap gerakan, dan bahkan pandangan sekilas ke belakang mengungkapkan aura peri. Dia benar-benar kombinasi malaikat dan iblis. Banyak pria yang bersembunyi di kegelapan memiliki keinginan untuk keluar dan menyelamatkan wanita berbaju putih dari tangan dewa iblis. Pesonanya terlalu luar biasa, seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian. Kemana pun dia pergi, bahkan langit dan bumi pun pucat jika dibandingkan, dan tidak ada yang bisa mengabaikan keberadaannya. Namun, di bawah aura yang begitu kuat, mereka juga memahami bahwa pemuda ini jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, mereka menekan detak jantung mereka dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Orang yang datang secara alami adalah Feng Hao, yang bergegas mendekat. Wanita berbaju putih di sampingnya tentu saja adalah wanita misterius yang terbaring di peti mati batu giok. Sial, kenapa dia? Tak jauh dari situ, Dukun Neng merasakan aura kuat dan menatap wajah yang dikenalnya. Matanya dipenuhi keheranan. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang memahami Feng Hao dengan baik. Terlebih lagi, dia selalu unggul ketika mereka saling bertukar pukulan. Namun, saat ini, aura kuat yang dirasakan membuat jiwanya bergetar. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Dia merasa menghadapi aura ini, dia sama lemahnya dengan semut. Seolah-olah secerca aura kecil bisa menghancurkannya. Seketika, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan jejak Feng Hao. Tapi sekarang dia melihatnya, Feng Hao pasti mendapatkan peluang besar di makam ini, itulah sebabnya kekuatannya meningkat begitu cepat. Memikirkan hal ini, wajah jeleknya berkedut, dan matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Pertama kali dia melihat Feng Hao, dia merasa bahwa Feng Hao hanyalah seekor semut kecil yang lemah sehingga dia bisa dengan mudahnya tergencet sampai mati. Namun, ada monster misterius yang menghalanginya. Setelah bertemu dengannya di makam ini, dia menyadari bahwa semut kecil yang lemah ini agak berbeda dari terakhir kali dia melihatnya. Sebelumnya, dia seperti landak yang menusuk tangannya. Begitu dia mencoba menggaruknya, tangannya akan berlumuran darah. Namun kini, semut kecil yang lemah ini telah berubah menjadi singa mengamuk yang dapat dengan mudah mencabik-cabiknya. Itu Saudara Hao. Di kejauhan, Joan of Arc dan yang lainnya yang telah mengamati situasi di sini secara alami melihat kehadiran Feng Hao. Seketika, mata mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Tampil seperti itu seperti mimpi. Terlebih lagi, itu disertai dengan kekuatan absolut. Fluktuasi ini menyebabkan hati Xie Yandong dan yang lainnya bergetar hebat. Terlalu kuat, begitu kuat hingga menakutkan. Tekanan auranya saja sudah cukup membuat mereka merasa tidak berani melawan. Aura menakutkan ini membuat mereka hampir tidak dapat memastikan bahwa ini adalah Feng Hao yang sama dari sebelumnya. Jangan cemas. Saat Kiong Lingar dan yang lainnya hendak bergegas keluar, Xie Yandong menghentikan mereka dan menjelaskan, ada yang tidak beres dengan kondisi Saudara Feng. Selain itu, kita tidak dapat membantunya jika kita keluar sekarang. Pada saat ini, Aura Feng Hao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mata merahnya membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Sekilas saja akan membuat mereka sedikit gelisah. Terlebih lagi, kera berkepala tembaga api merah, yang berada di alam Wu Huang, belum ditangani. Jika mereka keluar, bukankah mereka akan mencari kematian dan membuat masalah? Xie Yandong benar. Kita harus tenang. Kita tidak bisa membuat masalah untuk Saudara Hao. Yan Qing melirik sekelilingnya dan menenangkan emosinya yang berfluktuasi sebelum dia berbicara. Iya. Joan of Arc dan Wan Xin menekan jantung berdebar-debar. Mata merah mereka dipenuhi air mata saat mereka menatap Feng Hao. Siapa wanita itu? Detik berikutnya, mereka menyadari keberadaan wanita berbaju putih di samping Feng Hao. Tiba-tiba, kegembiraan mereka melemah. Karena saat ini, wanita berbaju putih dan Feng Hao masih berpegangan tangan. Tiba-tiba, ada sesuatu yang lain di mata Joan of Arc dan dua wanita lainnya. Wanita berbaju putih itu terlalu cantik dan terlalu aneh. Dia seperti perisungguhan, dan ada lingkaran cahaya samar di sekelilingnya. Bahkan Joan of Arc, wanita tercantuk dari ketiga wanita itu, merasa sedikit malu. Padahal, dari segi penampilan, mereka bisa dibilang setara. Alasan utamanya adalah wanita berkulit putih memiliki temperamen dunia lain, yang unik. Meski tidak ada fluktuasi energi pada wanita berbaju putih dan dia terlihat seperti orang biasa, entah kenapa, mereka selalu merasa wanita berbaju putih tidak sesederhana penampilannya. Ini karena wanita berbaju putih tidak ada saat mereka pertama kali tiba. Apalagi dia berasal dari makam ini. Bagaimana mungkin orang biasa bisa seperti ini? Melihat ekspresi Joan of Arc dan dua wanita lainnya yang tidak tepat, Xie Yandong mengecilkan lehernya dan mundur ke belakang. Ketika dia melihat Feng Hao lagi, matanya dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Mengapa pria ini sangat beruntung memiliki wanita? Meskipun dia tidak tahu dari mana asal wanita berbaju putih ini, cara dia memandang Feng Hao dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam. Bahkan orang buta pun bisa melihatnya. Dia telah menipu yang lain. Pada saat ini, bahkan Ge Hong yang jujur pun sedikit cemburu, belum lagi yang lain. Meski begitu, rombongan orang tersebut tetap bertahan di tempatnya. Mereka tidak bertindak impulsif dan diam-diam mengamati situasi. Bagaimana ini mungkin? Saat Feng Hao muncul, mata Sue Mo berkilat tak percaya. Saat dia muncul, situasi tanpa harapan yang mereka alami langsung hancur. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Dia terus menghitung dalam upaya menemukan alasan mengapa Feng Hao menjadi lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan sedikitpun jejaknya. Orang lain yang tidak ada dalam fenomena langit. Ketika tatapan Sue Mo tertuju pada wanita berbaju putih, dia sekali lagi terkejut. 1252 Setelah keluar dari istana, Feng Hao terbang ke arah yang ditunjuk Penatua Fen. Tidak lama kemudian, dia mendengar auman binatang dan ledakan. Segera, dia meningkatkan kecepatannya. Ketika dia tiba di langit, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menemukan sungai pengembalian yang menurun. Segera, dia mengulurkan tangannya dan menyedot sungai pengembalian. Saudara Feng Gui He, yang sedang menunggu kematian, tiba-tiba merasakan efek obat pendingin meresap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia merasa jauh lebih baik. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Feng Hao dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bagaimana mungkin, kamu sendirian? Saat ini, pikiran Feng Hao masih belum begitu jernih. Emosinya yang kejam sangat kuat. Dari lubuk jiwanya, ada lebih banyak lagi faktor tidak stabil yang terus-menerus melahirkan, membuatnya semakin tidak mungkin untuk berpikir normal. Dia dengan paksa menekan emosi yang berfluktuasi ini dan membuka mulutnya untuk bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Mereka, semuanya mati. Mendengar perkataannya, mata Gui He tiba-tiba meredup dan dipenuhi kesedihan. Kata-katanya sangat menyedihkan. Matanya langsung memerah saat dia mengertakkan gigi dan melontarkan kata-kata yang penuh dengan kebencian. Itu adalah klan roh dukun. Mereka membunuh saudara-saudaraku. Apa? Feng Hao tidak mendengar sepatah kata pun setelah itu. Dalam benaknya, hanya ada suara yang terus bergema. Mereka, semuanya mati. Perlahan, mata Feng Hao berubah merah padam tanpa bekas warna lain. Pikirannya sedang dilahap oleh sesuatu. Setelah beberapa saat, aura yang sangat dahsyat dan menghancurkan bumi diam-diam menyebar dari tubuhnya. Seluruh ruang dipenuhi dengan segala macam faktor yang tidak stabil. Entah itu manusia atau binatang, mereka semua menjadi sedikit gelisah saat ini. Mati, Ling Er dan yang lainnya sudah mati. Mati, mati, mati. Feng Hao tampak sedikit linglung, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Mata merahnya sangat kosong saat dia bergumam dengan suara rendah. Aura yang menyebar dari tubuhnya juga menjadi semakin dingin. Dia seperti dewa iblis sungguhan yang berdiri di sana, memandang rendah dunia. Bahkan seorang ahli seperti Gui He merasa sedikit tercekik oleh aura ini. Wajahnya memerah dan dia tidak dapat berbicara. Saat Feng Hao bergumam dengan linglung, dia menyadari bahwa Feng Hao sepertinya salah memahami sesuatu. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya saat ini. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Mati, Ling Er hilang, Siner hilang, King Er hilang. Seiring dengan perubahan emosi Feng Hao, aura di dalam tubuhnya juga mengalami transformasi yang aneh. Ia menjadi tirani, kejam, destruktif, dan mencakup segala macam emosi negatif. Hatinya sangat kesakitan hingga rasanya seperti ada yang mengirisnya dengan pisau. Faktanya, rasa sakit itu meresap ke dalam jiwanya, menyebabkan dia memiliki keinginan untuk menghancurkan seluruh dunia. Mereka semua hilang. Apa gunanya memiliki dunia ini? Suaranya menjadi sangat dingin dan tanpa emosi. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh, seperti angin dingin yang menusuk jiwa setiap orang. Itu membuat mereka gemetar, memberi mereka ilusi bahwa dia benar-benar akan menghancurkan dunia ini. Ji. Di bawah selubung aura ini, orang pertama yang kehilangan kendali adalah kera berkepala tembaga api merah. Ia dengan kuat menekan jantung berdebar dan mengangkat sepasang tangan seperti pilar besi. Dengan aura yang mengejutkan, itu menghantam Feng Hao. Di tengah perjalanan, hutan di bawahnya hancur total. Batuan runtuh dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Namun, untuk beberapa alasan, semua orang dalam kegelapan merasa bahwa yang tidak beruntung bukanlah Feng Hao saat ini. Tidak dapat disangkal bahwa serangan kera berkepala tembaga api merah di alam Wu Huang membuat Feng Hao merasakan bahaya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kera raksasa yang menerkam ke arahnya. Mata macam apa itu? Warnanya merah tua, seperti lautan darah yang berjatuhan, penuh dengan niat membunuh, kekerasan, dan segala macam emosi negatif. Namun, ada juga keheningan yang mematikan di bawah suasana yang hampir penuh kekerasan ini. Dia seperti dewa kematian. Bahkan kera berkepala tembaga api merah yang menerkam merasakan dampak yang besar di hatinya saat ini. Ia hampir ingin berbalik dan lari. Namun, demi gengsinya sebagai seorang penguasa, ia menguatkan hatinya. Lengan besinya berubah menjadi dua pilar langit dan bumi saat menghantam kepala Feng Hao dengan aura gemuruh. Binatang buas dari alam Wu Huang, apakah kamu yang membunuh Linger dan yang lainnya? Mata merah Feng Hao tetap sangat tenang. Ekspresinya dingin tanpa rasa panik sedikitpun. Sebaliknya, aura pembunuh di sekelilingnya semakin dingin. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Kata-kata dingin dan tanpa emosi perlahan keluar dari mulutnya, kata demi kata. Desir. Selanjutnya, dia pindah. Kerumunan hanya melihatnya memutar tubuhnya sebelum dia muncul di depan kera berkepala tembaga api merah. Setelah itu, mereka menyaksikan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Domain mendalam yang berat. Jauh dilubuk hatinya, keterampilan rahasia yang sudah lama tidak digunakan digunakan dalam keadaan kacau ini. Selanjutnya, dengan keyakinannya, dia mengendalikannya ke area yang sangat kecil dan memadatkannya di sekitar tubuh kera berkepala tembaga api merah. Seketika, ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi, seolah-olah seluruh ruang berada di bawah kendalinya. Pergerakan kera berkepala tembaga api merah terhenti tiba-tiba. Sepasang lengan besi yang hancur tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Saat mereka mengudara, ledakan sonic yang memekatkan telinga meledak. Di bawah tatapannya yang takjub, suara yang terdengar seperti erangan pelan malaikat mau terdengar di telinganya. Kamu cukup mampu. Cahaya dingin melintas di mata merah Feng Hao. Dia mengangkat tinjunya, yang bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan, dan memukul dada kera berkepala tembaga api merah dengan kecepatan kilat. Kaca. Di bawah pukulan ini, dadanya langsung ambruk. Setidaknya setengah dari tulang di dadanya hancur. Rasa sakit seperti manusia melintas di matanya. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan setegup darah, yang memercik ketubuh Feng Hao. Ini sepasang lengan, bukan? Feng Hao sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Suaranya tampak menjadi sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, udaranya masih sangat dingin, seolah terbuat dari es. Desir. Dia perlahan mengulurkan tangannya, meraih salah satu lengan besi kera berkepala tembaga api merah, dan kemudian dengan cepat mematahkannya. Yang terbaik, yang terbaik. Suara patah tulang terdengar. Selanjutnya, suara terus terdengar di ruang ini. Feng Hao sepertinya ingin mematahkan semua tulang di tubuhnya sebelum dia berhenti. Ayo pergi. Di kejauhan, jantung Wuneng berdebar-debar saat dia melihatnya. Dengan raungan rendah, dia membawa empat roh dukun yang tersisa bersamanya, ingin melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, dia melihat sepasang mata merah menatapnya. 1253. Memekik. Tangisan nyaring yang menyedihkan bergema tanpa henti di langit di atas area ini, dan sepertinya mereka menangis darah. Selain itu, suara patah tulang terdengar samar-samar tercampur di dalamnya, menyebabkan orang lain merasa seolah-olah berada di neraka, dan membuat mereka bergidik ketakutan. Kera berkepala tembaga api merah yang awalnya arogan tidak berdaya untuk melawan, karena tulang-tulangnya hancur satu demi satu. Selain jeritan, ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuhnya yang sekokoh bajak ini telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Merasa. Dalam kegelapan, suara orang yang menghirup udara dingin terdengar. Banyak pasang mata yang terkejut ketika mereka menyaksikan semua ini terjadi, tercengang. Kita harus tahu bahwa ini adalah binatang buas di alam kaisar bela diri. Dengan perbedaan dua alam, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Namun, saat ini sedang ditindas oleh orang lain. Kontrasnya terlalu besar dan agak tidak bisa diterima oleh penonton. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di kejauhan, Xie Yandong juga tercengang. Di sampingnya, mata Long Yue Guan hampir keluar dari rongganya. Semua orang memiliki ekspresi serupa di wajah mereka. Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King juga telah melupakan wanita berpakaian putih itu. Tatapan mereka terfokus pada Feng Hao. Mulut kecil mereka yang berkilau dan mengemaskan sedikit menganga, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ketika mereka merasakan aura yang berbeda, mereka tahu bahwa Feng Hao pasti telah meningkat pesat. Namun, mereka tidak menyangka akan mencapai tingkat yang mengerikan. Apa sebenarnya yang dia peroleh selama periode waktu ini? Wajah Sue Mo juga dipenuhi keterkejutan, tidak lagi mampu mengembalikan ketenangan sebelumnya. Sejak Feng Hao mengalahkan Long Yue Guan, dia memperhatikan Feng Hao. Ketika dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Feng Hao, dia tahu bahwa orang ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dia mengundang Feng Hao untuk menjadi pengikutnya. Namun, dia ditolak. Sekarang dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Feng Hao meningkat secara besar-besaran, guncangan di hatinya meledak. Tingkat kekuatan ini melampaui tiga tingkat utama. Itu sungguh mengejutkan dan sangat menakutkan. Bahkan di organisasi surgawi saat ini, akan sulit menemukan beberapa orang seperti ini. Feng Hao melihat tindakan Wu Neng pada pandangan pertama. Tiba-tiba, aura kekerasan menyapu dan menekan lima orang klan Roh Dukun. Segala sesuatu di sekitarnya hancur. Tanah runtuh, pepohonan dan bebatuan semuanya hancur. Termasuk Wu Neng, wajah kelima orang itu pucat, dan empat orang lainnya langsung jatuh ke tanah. Kera kepala tembaga api merah bisa dengan mudah mengambil nyawa mereka. Bagaimana mereka bisa menolak seseorang yang bisa dengan mudah menindas kera berkepala tembaga api merah? Saat ini, mereka putus asa. Cici. Serangkaian dentuman sonic terdengar, dan disertai dengan gelombang udara yang terlihat. Dalam sekejap, mereka muncul di langit, dan saat mereka berdiri di sana, aura mereka cukup besar. Dua pria dan seorang wanita, mengenakan pakaian dan topeng yang sama. Mereka adalah tiga orang dari organisasi surgawi. Mengapa orang-orang dari organisasi surgawi ada di sini? Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan tidak bisa menahan nafas saat mereka menyaksikan pemandangan ini dengan keheranan yang tak terlukiskan. Dilihat dari situasi saat ini, tiga orang dari organisasi surgawi seharusnya datang untuk Feng Hao, karena tempat mereka berdiri tepat di depan Feng Hao, yang juga merupakan arah di mana lima orang klan Roh Dukun berada. Terlebih lagi, ketika aura mereka bertabrakan satu sama lain, terjadilah semburan dentuman sonic, seperti guntur yang menggelegar. Entah itu Guihei atau Joan of Arc dan yang lainnya dikejauhan, pada saat ini, mereka semua mengerutkan kening. Orang-orang dari organisasi surgawi jelas tidak bisa dianggap enteng. Meskipun orang-orang ini mungkin berasal dari generasi muda, mungkin ada orang-orang dari generasi tua organisasi surgawi yang menunggu di luar. Mereka pastinya adalah orang-orang yang sangat kuat yang dapat dibandingkan dengan para pemimpin berbagai klan. Oleh karena itu, jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk berkonflik dengan orang-orang dari organisasi surgawi, bahkan jika Feng Hao tampaknya sebanding dengan mereka saat ini. Cila Setelah mematahkan tulang terakhir kera berkepala tembaga api merah, Feng Hao menarik dengan kedua tangannya dan langsung mencabik-cabik kera raksasa seperti lumpur itu. Darah turun dari langit, dan tubuh Feng Hao juga berlumuran darah. Saat ini, dia juga terlihat sangat garang. Telapak tangannya berlumuran darah, rambut hitamnya menari-nari liar, dan matanya merah. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan, seolah-olah dia adalah iblis yang hidup kembali. Emosi negatif semacam itu bahkan membuat tiga orang dari organisasi surgawi yang berdiri di hadapannya sedikit gelisah. Enyah. Feng Hao perlahan bergerak dan mendekati mereka selangkah demi selangkah. Kata-kata yang keluar dari mulutnya penuh dengan kekejaman. Pada saat yang sama, Medan Qi yang besar meledak, mengeluarkan gelombang Qi yang menekan mereka bertiga. Perilakunya jelas mengabaikan keberadaan tiga orang dari organisasi surgawi. Seolah merasakan tatapan aneh dari orang-orang yang tersembunyi di kegelapan, wajah ketiga orang di balik topeng mereka menjadi sangat jelek. Setelah bertukar pukulan, mereka tahu betul bahwa pemuda di depan mereka jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun, pada saat ini, perilaku Feng Hao secara langsung menantang otoritas organisasi surgawi. Jika mereka mundur, bagaimana organisasi surgawi akan memantapkan dirinya di benua seratus ras di masa depan. Bisa dibilang jika mereka benar-benar mundur, organisasi surgawi akan langsung menjadi bahan tertawaan. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, hasilnya adalah awal yang kuat dan akhir yang lemah. Reputasi organisasi dewa juga akan hilang dalam sehari. Bajingan Mata pria yang berdiri di tengah memancarkan api amarah di balik topengnya, dan dia perlahan mengepalkan tinjunya. Teknik serangan gabungan Tanpa ragu, dia dengan lembut berteriak dan membentuk segel tangan misterius dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan kekuatan ketiga orang itu, seekor naga besar dengan aura agung terkondensasi. Konyol Hati Feng Hao dipenuhi amarah. Melihat mereka masih berani menghalanginya, cahaya dingin langsung melintas di mata merahnya. Jika kamu tidak bergerak, maka matilah. Tangan membalik surga Dengan mengangkat tangannya, segel besar berwarna abu-abu gelap diaglomerasi dan terbentuk. Aura besar yang seberat gunung dan seluas lautan langsung menyebar. Itu menghancurkan segalanya dan menyebabkan tanah di bawahnya retak. Gemuruh Tanpa ragu-ragu, Feng Hao mendorong Heaven Flipping Hand bertabrakan dengan tiga orang dari organisasi surgawi. Di saat yang sama, dia juga bergerak maju, maju. Bam-bam Naga besar itu bertabrakan dengan segel tangan. Rasanya seperti sebuah batu besar dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Ombak memercik, dan angin kencang bersiul ke segala arah, meratakan segalanya. 1254 Gemuruh Gelombang energi besar terjadi, mengguncang langit. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi rata seolah-olah itu adalah akhir dunia. Angin kencang yang sangat dingin bersiul, dan segala sesuatu dalam jarak beberapa mil menjadi berantakan. Beberapa orang yang bersembunyi terlalu dekat dengan pertempuran membela diri dalam keadaan yang menyedihkan, dan mereka buru-buru mundur. Wu Neng dan empat orang lainnya adalah yang paling dekat dengan pertempuran. Mereka sudah dalam kondisi lemah, dan mereka langsung terlempar seperti rumput bebek. Darah segar keluar dari mulut mereka, dan salah satunya langsung dicincang menjadi beberapa bagian. Daging dan darahnya berceceran di mana-mana, seperti hujan darah. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah tiga orang dari organisasi abadi. Kondisi mereka bahkan lebih buruk lagi. Mereka bertiga terdorong mundur ratusan meter akibat benturan tersebut, dan pria dan wanita di samping mereka memuntahkan darah. Pria di tengah memiliki wajah pucat di balik topeng, dan dia tidak terlihat baik sama sekali. Jelas, dia menderita dampak yang cukup besar, dan dia mengalami beberapa luka. Mereka tidak bisa mengerti mengapa orang ini ada di aula utama, dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, karena Feng Hao sudah bergegas. Formasi Pengorbanan Cakrawala Pria di tengah segera mengambil keputusan, dan dengan teriakan pelan, dia membubarkan naga itu. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sebuah benda terang, dan mengangkatnya tinggi-tinggi dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mulai membentuk segel tangan. Di saat yang sama, pria dan wanita di sampingnya melakukan hal yang sama, dan mereka berdiri di tiga posisi berbeda. Benda terang di tangan mereka memancarkan cahaya aneh, dan seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar, dan mengembun di langit. Tiba-tiba, semburan cahaya yang bahkan lebih menyilaukan dari matahari di langit, dan semua orang tidak bisa membuka mata. Berdengung Dengan suara pembakaran yang memekakan telinga, formasi besar yang sederhana dan tanpa hiasan muncul dari cahaya yang menyilaukan, dan dengan momentum yang menghancurkan bumi, itu menelan Feng Hao, dan ingin menghancurkannya di dalamnya. Merusak Feng Hao, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, kehilangan rasionalitasnya. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan agung berkumpul. Dia mengangkat tinjunya, dan langsung meninju formasi kuno yang sedang turun. Bang! Lapisan ke-10 dari pasukan macan bergegas meledak seperti banjir, membombardir formasi dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga meletus. Kekuatan yang sangat besar menghantam formasi tersebut, berniat untuk menghancurkannya. Namun, formasi itu berdengung dan sedikit bergetar, memancarkan aura yang kuat. Saat keduanya bertabrakan, mereka justru berhasil membatalkan serangan tersebut. Feng Hao yang marah terpaksa mundur dalam jumlah besar, sementara formasi hanya dipaksa mundur beberapa meter. Setelah sedikit gemetar, ia kembali normal. Namun, tiga orang dari organisasi Sian di belakang formasi tersebut sedang tidak enak badan. Lengan yang memegang benda mempesona itu bergetar, dan mereka hampir membuangnya. Ia melihat bahwa dia tidak menghancurkannya, Feng Hao yang marah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, emosi yang lebih kejam melonjak. Matanya merah padam saat dia menyerang ke depan sekali lagi. Tinjunya membawa gelombang dentuman sonic yang memekakkan telinga. Seolah-olah seekor binatang buas kuno telah terbangun dan sekali lagi bertabrakan dengan barisan tersebut. Bang! Bang! Angin kencang yang sangat dingin meletus dari titik di mana tinju dan formasi bertabrakan. Riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar. Segala sesuatu di tanah di bawahnya benar-benar rata, dan ruangannya bergelombang seperti air. Kali ini, Feng Hao masih tidak merobek formasi tersebut. Namun, objek mempesona di tangan tiga orang dari organisasi Sian semakin meredup. Untuk sesaat, kedua pihak justru menemui jalan buntu. Hai! Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin yang panjang. Selain Joan of Arc dan Wan Sin, semua orang tahu organisasi macam apa Sian itu. Itu adalah organisasi yang hampir menguasai seluruh benua seratus ras. Namanya telah bertahan selama berabad-abad, dan tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang ketika organisasi Sian disebutkan. Semua ini karena kekuatan organisasi Sian. Di lautan binatang buas, semua orang telah menyaksikan kekuatan tiga orang dari organisasi Sian. Mereka sangat menakutkan sehingga tidak ada yang berani menjadikan mereka musuh. Namun, saat ini, meski ketiganya telah bergabung, ketiganya masih dirugikan dalam situasi saat ini. Pada saat ini, pikiran semua orang bergetar hebat. Mereka tahu betul bahwa itu bukan karena ketiga orang dari organisasi Sian tidak cukup kuat, tetapi karena lawan mereka terlalu kuat. Adegan kera berkepala tembaga api merah, yang berada di alam Wu Huang, dihancurkan dan kemudian dicabik-cabik masih terlihat jelas di benak mereka. Pemandangan saat ini bahkan lebih menggetarkan jiwa. Dapat dikatakan bahwa meskipun akibat dari pertempuran tersebut terjadi, tidak banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka dapat keluar tanpa cedera. Orang ini, dia bahkan melawan orang-orang dari organisasi Sian. Sia Yandong dan yang lainnya merasakan mulut dan lidah mereka menjadi kering. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka. Pikiran mereka berputar-putar seperti air pasang, tidak bisa tenang. Mereka tidak lagi tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka saat ini dengan kata-kata. Saudara Hao, Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King semuanya menitikkan air mata. Hati mereka bergetar, dan detak jantung yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Suaminya, dia selalu tidak terduga, setiap saat, dia menjadi lebih kuat. Sialan, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Di kejauhan, mata Wu Neng hampir melotot saat melihat Feng Hao benar-benar bisa melawan tiga orang dari organisasi Sian. Berlari. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada tiga orang yang tersisa dari klan roh penyihir dan terbang sendirian. Kekuatan Feng Hao membuatnya bahkan tidak tega untuk menolak. Pada saat ini, dia telah membuang semua kemuliaan dan kemuliaan ke dalam pikirannya. Seperti anjing liar, dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Bajingan. Ketika Feng Hao, yang telah dikurung di dekatnya, melihat pemandangan ini, dia langsung merasakan kemarahan membanjiri kepalanya. Dia mengulurkan tangannya, dan pedang raksasa abu-abu gelap mengembun di tangannya. Itu benar-benar seperti senjata dewa. Aura yang ganas menyembur keluar, dan ruang di sekitarnya bergema dengan suara pedang yang menusuk telinga yang merobek udara. Pecah. Dia melompat dengan pedang raksasa di tangannya. Seperti dewa iblis yang turun, dia langsung menebas formasi kuno yang telah dipadatkan oleh tiga orang dari organisasi Sian. Ketika pedang raksasa itu diayunkan, bahkan ruangnya pun terbelah, dan tanda putih terpotong, seolah-olah akan terkoyak. Momentumnya sangat dingin. Meninggal dunia. Dengan suara yang terdengar seperti kulit terkoyak, formasi sederhana yang mereka banggakan terpotong menjadi dua oleh pedang dan hancur. 1255 Engah, engah Dengan hancurnya formasi kuno, benda mempesona di tangan tiga orang dari organisasi surgawi juga meledak. Telapak tangan mereka berlumuran darah dan hampir meledak juga. Wajah mereka di balik topeng menjadi sangat pucat. Dalam sekejap, hembusan angin kencang menyapu seperti gelombang. Mereka bertiga, yang telah jatuh ke dalam kondisi lemah, tersapu angin dan dibuang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah merah. Mereka tampak sangat jahat di udara. Wu Neng Raungan keras keluar dari mulut Feng Hao. Rasanya seperti petir yang mengguncang langit dan bumi. Itu bergema hingga ratusan mil. Wu Neng, yang melarikan diri di kejauhan, tidak bisa menahan gemetar. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berlari ke depan. Dia telah membuang seluruh martabatnya ke belakang kepalanya. Setelah menghancurkan formasi, Feng Hao tidak mengejar mereka seperti yang diharapkan oleh tiga orang dari organisasi surgawi. Sebaliknya, dia mengejar Wu Neng dari kejauhan. Dia seperti kapal raksasa yang berlayar di laut. Ruang di sekelilingnya beriak seperti air di danau. Dengan momentum yang menggemparkan bumi, dia mengendarai angin dan memecahkan ombak saat dia menyerang. Belum lagi Wu Neng, bahkan orang-orang yang bersembunyi di kegelapan pun mau tak mau gemetar dan ingin kabur dari tempat ini. Untungnya, Feng Hao hanya punya satu tujuan, dan itu adalah Wu Neng. Apa yang sedang terjadi? Tiga orang dari organisasi surgawi menenangkan diri dan sedikit terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa target Feng Hao bukanlah mereka bertiga sama sekali. Hanya saja mereka bertiga kebetulan berada di depan orang yang ingin dia bunuh. Namun, apapun alasannya, dalam situasi seperti ini, mustahil bagi mereka untuk minggir. Kenapa dia punya dendam terhadap klan roh penyihir? Melihat Feng Hao mengejar Wu Neng, mereka bingung. Karena Feng Hao adalah seseorang yang mereka temui di aula, dia mungkin adalah orang yang tertinggal dari era mitologi. Bagaimana orang seperti itu bisa menaruh dendam terhadap masyarakat zaman sekarang? Mereka bingung. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, keterkejutan di hati mereka lebih besar daripada rasa penasaran mereka. Itu karena formasi Cakrawala telah hancur. Melihat benda mempesona di tangan mereka yang telah meledak dan tangan mereka yang berlumuran darah, mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya formasi Cakrawala, namun seseorang berhasil memecahkannya. Ini berarti orang yang melakukannya sudah memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ayo pergi. Orang yang berada di tengah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat. Melihat Wu Neng, yang hendak ditangkap oleh Feng Hao, dia meraung pelan dan terbang ke kejauhan. Dia melarikan diri. Sarana terakhir mereka untuk bertahan hidup telah hancur. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk membela diri melawan Feng Hao. Daripada berdiri di sini dan menunggu orang lain membunuh mereka, lebih baik mereka meninggalkan makam terlebih dahulu dan memikirkan cara. Mereka sebenarnya tidak berusaha melarikan diri. Di dalam makam, busur besar membatasi metode mereka. Selain itu, mereka tidak dapat menampilkan basis budidaya mereka. Namun, ceritanya berbeda di luar. Dia benar-benar melarikan diri. Melihat tindakan mereka, mata Long Yue Guan hampir keluar dari rongganya. Dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Semua orang tahu reputasi dewa. Hanya orang lain yang akan memberi jalan kepada yang abadi. Tidak ada seorang pun atau kekuatan yang bisa membuat dewa mundur. Bahkan klan besar dari benua seratus ras tidak akan mau memprovokasi sarang bintang jahat ini. Ini jelas merupakan sarang landak. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kalau tidak, tangan mereka pasti berlumuran darah. Dapat dikatakan bahwa sejak para dewa membentuk diri mereka sendiri, tidak pernah ada orang atau kekuatan yang dapat membuat mereka melarikan diri dalam kekalahan. Namun, saat ini, di bawah pengawasan orang banyak, tiga orang dari dewa telah ketakutan. Namun, setelah dipikir-pikir, penonton merasa lega. Jika mereka bertiga tidak pergi, mereka pasti akan mati. Ini adalah sesuatu yang dilihat dengan jelas oleh orang banyak. Siapa? Siapa dia? Hati orang-orang yang bersembunyi di kegelapan semuanya gemetar. Sekarang setelah orang seperti itu muncul, mereka benar-benar menyadari bahwa wajah di depan mereka tidak mereka kenal. Seolah-olah tidak ada kabar sama sekali tentang orang ini. Bagaimana bakatnya bisa sederhana jika dia bisa menculik orang-orang dari dewa? Eh, sepertinya dia berasal dari ras manusia. Orang-orang yang telah menyaksikan pertempuran antara Feng Hao dan Wu Neng di tepi lautan binatang tampak agak familiar. Namun, mata mereka dipenuhi ketidakpastian dan mereka tidak berani membuat kesimpulan sembarangan. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Pada saat itu, kesadaran Feng Hao sudah berada dalam kebingungan. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Setelah dia menerima kabar dari Guihe bahwa semua orang telah terbunuh, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menghancurkan seluruh dunia. Namun, sebelum itu, dia masih ingat pelakunya. Binatang buas dari alam Wu Huang dan orang-orang dari suku roh penyihir. Siapa-siapa-siapa? Hampir tanpa disadari, ketika dia berhasil mengejar tiga orang yang tersisa dari suku roh penyihir, pedang besar di tangannya menarik tiga garis putih tajam di udara. Kemudian, semua orang melihat pemandangan darah berceceran. Tiga orang dari suku roh penyihir tidak bisa menolak sama sekali. Garis-garis di tubuh mereka langsung putus, dan seluruh tubuh mereka terpotong menjadi dua. Kemudian, mereka langsung dihancurkan oleh angin kencang dan berubah menjadi genangan darah. Adegan itu sangat berdarah dan tidak ada mayat yang tersisa. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan ketakutan. Metode pembunuhan seperti itu benar-benar menyebabkan hati mereka menjadi dingin. Pada saat ini, mereka dengan kuat mengingat wajah ini. Ini adalah orang yang sama sekali tidak bisa terprovokasi. Astaga! Saat bayangan hitam melintas, sosok dengan aura kekerasan, seperti dewa kematian, berdiri di jalur wuneng, menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Berengsek! Sudut mulut wuneng bergerak-gerak beberapa kali, dan hatinya terasa dingin. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Betis dan perutnya sedikit gemetar, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi hari ini. Pergi ke neraka! Cahaya ganas keluar dari matanya, dan mantra di sekujur tubuhnya melonjak, berubah menjadi bentuk pedang tajam, dan langsung menyerang punggung Feng Hao. Bang! Tanpa melihatnya, Feng Hao berbalik dan meninju, menghancurkan pedang rune menjadi beberapa bagian di tempat. Mata merahnya, dipenuhi dengan segala macam emosi negatif, menatap lurus ke arah wuneng. Wu Neng panik dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Saat dia berbicara, Wu Neng bahkan lebih terkejut lagi saat mengetahui suaranya bergetar. Dia takut. 1256 Sehubungan dengan pertanyaannya, Feng Hao tidak menjawab. Sudut mulutnya ditarik membentuk lengkungan yang aneh. Warna merah tua di matanya seperti lautan darah yang bergejolak. Rasanya seperti neraka di bumi. Meski tampak tenang, namun amukan di dalamnya seperti gunung berapi yang sedang meletus. Itu mengguncang langit dan bumi, dan kebenciannya meluap ke langit. Ketika dia mendengar Gui He mengatakan bahwa semua orang telah mati, temperamen Wu Neng berubah. Ia menjadi tidak takut dan berani menghancurkan dunia. Astaga! Di bawah tatapan ketakutan Wu Neng, Yefutian mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dan melontarkan beberapa kata yang menusup tulang. Domen misterius berat. Ia. Wu Neng terkejut, dan ekspresinya segera berubah. Hanya dalam waktu singkat, wajahnya berubah menjadi ungu, dan urat biru di tubuhnya merayapi seluruh tubuhnya seperti naga menonjol di ketinggian. Setelah itu, tubuhnya mulai sedikit gemetar, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kursi goyang yang lurus mulai menekuk, dan tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan suara yang membuat gigi terasa sakit, seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan yang besar. Dari sudut pandang orang luar, dia seolah-olah sedang membawa gunung di punggungnya. Itu sebabnya dia ditindas. Tubuhnya basah oleh keringat dan dia tampak seperti hendak berlutut. Hanya ada satu alasan mengapa Feng Hao tidak menggunakan domain misterius berat sejak dia meninggalkan dinasti emas. Itu karena keunikan dari domain misterius berat. Hanya ketika kekuatan energi di tubuh Feng Hao melampaui lawannya barulah ada efek yang tidak terduga dan gravitasi akan meningkat. Kalau tidak, dengan gravitasi Feng Hao sendiri, akan sulit baginya untuk menghancurkan lawannya. Namun, sekarang berbeda. Pada saat ini, Feng Hao telah menguasai 70 persen kekuatan pasukan bela diri ilusi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wu Neng. Bahkan Wu Huang, kera berkepala tembaga api merah, akan kehilangan kendali atas gravitasi tersebut. Pada saat ini, bahkan jika Wu Neng dihancurkan, itu tidak akan menjadi masalah. Wu Neng ingin melepaskan diri, tetapi mantra yang telah dipadatkannya meledak saat muncul. Dampak semacam itu tidak hanya tidak memungkinkannya untuk melepaskan diri dari domain gravitasi, namun sebaliknya, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Darah mengalir keluar seperti genangan, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Jika kamu berani, bunuh aku, anggota klanku. Tidak akan melepaskanmu. Wajah jelek Wu Neng bergetar saat dia mengucapkan beberapa ancaman sesekali. Tidak ada lagi kebencian atau kemarahan di matanya, yang ada hanya ketakutan dan kepanikan. Tidak ada orang yang tidak takut mati, terutama orang seperti dia yang pernah hidup seperti pangeran di klan. Saat menghadapi kematian, dia bisa mengabaikan martabat dan kehormatannya. Benar-benar. Sudut mulut Feng Hao semakin melengkung. Di dalam mata merahnya, lautan darah bergejolak lebih hebat lagi. Aura dingin yang menusuk menyebar dari tubuhnya. Rumputan, pepohonan, dan bebatuan di sekitarnya langsung hancur. Selanjutnya pecahan batu dan serutan kayu pun ikut terlempar. Bahkan setitik debu pun tidak terlihat di tubuhnya. Berderit, berderit. Saat tangan Feng Hao menegang, ekspresi Wu Neng menjadi lebih menyakitkan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat antara langit dan bumi yang mencengkeramnya rat-rat dan mencoba menghancurkannya. Tubuhnya agak cacat. Darah muncrat dari retakan di tubuhnya, tapi langsung meledak menjadi kabut darah dan tersebar ke bawah. Ancaman tidak ada gunanya terhadap Feng Hao. Belum lagi dia sudah tenggelam dalam kondisi mengamuk saat ini. Hatinya sudah mati rasa karena rasa sakit. Dia bahkan menekan api jahat yang terus-menerus memancar keluar dari lubuk jiwanya. Saat ini, kebencian menguasai segalanya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak melindungi wanitanya, dan membenci dirinya sendiri karena terlambat. Linger, Siner, Kinger, jangan khawatir. Aku akan membuat segalanya menemanimu sampai ke kubur. Saat Feng Hao meningkatkan kekuatan tangannya, dia bergumam dengan sikap yang hampir tak bernyawa. Saat ini, wajahnya terlihat agak mengerikan, menakutkan, dan bahkan sedikit menyeramkan. Jejak keraguan melintas di mata Wu Neng. Tak lama kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ingin menjelaskan. Namun, pada saat ini, di bawah tekanan domain misterius berat, dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, apalagi berbicara. Seluruh tubuhnya tertekan oleh gaya gravitasi yang menghancurkan bumi. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan meledak. Di dalam tubuhnya, apakah itu tulang, organ dalam, atau otot? Semuanya berada di bawah tekanan ekstrim dan agak berubah bentuk. Bang, bang, bang. Tidak lama kemudian, beberapa suara teredam terdengar dari dalam tubuhnya. Segera, seluruh aura Wu Neng menurun dengan cepat. Banyak bagian tubuhnya yang retak, bahkan tulang putihnya pun agak terdistorsi. Situasinya sangat menyedihkan. Feng Hao ingin menghancurkannya sampai mati. Cara seperti itu menyebabkan jiwa orang-orang yang tersembunyi dalam bayang-bayang bergetar. Bahkan Guihe, Xie Yandong, dan yang lainnya yang berada jauh merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Bocah itu, terlalu kejam. Long Yuanguan mengguncang tubuhnya dan berkata dengan suara yang sangat lemah. Seolah-olah dia takut jika Feng Hao mendengarnya, dia juga akan menghancurkannya sampai mati. Dari sini, terlihat bahwa hati mudanya telah menerima guncangan hebat saat ini. Beni ketakutan telah terkubur jauh di dalam hatinya. Sejak saat itu, dia tidak pernah menantang Feng Hao lagi. Bahkan, dia bahkan tidak berani menatap Feng Hao dengan tatapan provokatif. Bagaimana jika dia diremukkan sampai mati? Ada apa dengan saudara Hao? Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan King, ketiga wanita itu, sedikit terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Hao menjadi begitu kejam dan haus darah. Feng Hao seperti itu membuat mereka merasa tidak nyaman dan sedikit takut. Ini bukanlah Feng Hao yang mereka kenal. Mereka merasa Feng Hao sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Pada saat ini, dia benar-benar seperti iblis, tanpa sedikitpun jejak kemanusiaan, dan menggunakan segala cara ekstrim untuk menghadapi musuh. Sama seperti kera berkepala tembaga api merah, dia telah menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Jika tiga orang dari organisasi abadi tidak bergegas, itu tidak akan berakhir secepat itu. Apakah dia akan baik-baik saja? Melihat sisi Feng Hao yang begitu kejam, Guihe merasa sangat tidak nyaman. Dia melirik wanita cantik berbaju putih di sampingnya dan membuka mulutnya, tapi dia tetap tidak menyapanya. Sebaliknya, dia terbang langsung menuju Joan of Arc dan yang lainnya. Orang itu benar-benar Feng Hao. Begitu dia datang, Xie Yandong buru-buru bertanya. Tentu saja itu saudara Feng. Guihe sedikit terkejut, lalu segera menganggupkan kepalanya dengan tegas. Meskipun Feng Hao tampaknya tidak benar sejak awal, dia yakin itu pasti Feng Hao. Kalau tidak, Feng Hao tidak akan menyelamatkannya. Terlebih lagi, dengan efek pengobatan seperti itu, tidak mungkin terjadi kebetulan seperti itu. Ini benar-benar saudara Hao. Joan of Arc dan dua wanita lainnya tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Mereka terkejut dan khawatir dengan situasi Feng Hao saat ini. 1257 Saat ini, Wu Neng bahkan tidak bisa berteriak. Dia terus-menerus memuntahkan seteguk darah. Ada banyak luka mencolok di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Vitalitasnya menurun drastis, dan dia sudah diambang kematian. Bahkan nafasnya pun samar-samar terlihat. Namun, Feng Hao sepertinya tidak ingin membiarkannya mati begitu cepat. Tepat ketika dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia menjentikan jarinya dan mengirimkan sedikit khasiat obat ke dalam tubuhnya, membantunya memperbaiki luka dalam dan luarnya. Ah, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Wu Neng tidak lagi memohon belas kasihan. Sebaliknya, dia memohon kematian. Pada saat ini, dia sangat memahami bahwa ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kematian di dunia ini, dan itu adalah tidak bisa mati meskipun Anda menginginkannya. Betapa kejamnya. Hati beberapa orang yang tersembunyi dalam kegelapan menjadi dingin. Bahkan banyak orang yang perlahan mundur dari kawasan ini karena takut terseret ke dalamnya. Pada saat ini, harta karun dan benda ketuhanan tidak lagi penting bagi mereka. Yang penting adalah mereka bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Bagaimana saudara Hao menjadi seperti ini? Dia bukan orang seperti itu. Johan of Arc tidak percaya suaminya, yang selama ini bersikap lembut padanya, menjadi begitu menakutkan dan haus darah saat ini. Saudara Gui He, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saudara Feng menjadi seperti ini? Mata semua orang tertuju pada Gui He, karena hanya dia yang pernah melakukan kontak dengan Feng Hao. Ini. Gui He mengernyitkan alisnya dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Saudara Feng, sepertinya dia salah paham tentang sesuatu. Lalu, dia menjelaskan situasinya saat itu. Saya pikir saudara Feng bertanya tentang saudara laki-laki saya, jadi saya katakan mereka dibunuh oleh orang-orang dari klan Roh Dukun. Tapi kemudian, saya mendengar saudara Feng memanggil nama Nona Linger, Nona Siner, dan Nona Kinger. Saya pikir dia pasti salah paham bahwa mereka bertiga juga dibunuh. Setelah mendengarkan penjelasannya dan menatap Feng Hao lagi, mata Joan of Arc dan dua wanita lainnya tidak lagi dipenuhi kepanikan atau kegelisahan. Sebaliknya, yang ada hanyalah rasa manis dan kebahagiaan. Jadi, semua ini karena dia. Baru sekarang mereka benar-benar tahu apa posisi mereka di hati Feng Hao. Bahkan jika itu adalah seseorang dari organisasi abadi, dia masih berani menyinggung mereka. Di dunia ini, tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Begitulah cara mereka merasa kasihan pada suaminya. Dan sekarang, melihat Feng Hao dari jauh, mereka tidak bisa menahan rasa sakit yang berdenyut di hati mereka. Saat ini, Feng Hao pasti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Misalnya, jika mereka menerima kabar bahwa mereka telah kehilangan Feng Hao, maka mereka pasti akan sangat kesakitan hingga mereka berharap mati. Saya akan mencari saudara Hao. Mata Joan of Arc berkaca-kaca. Dia mengepalkan tangannya dan berbicara dengan tegas. Dia memandang Wan Xin dan Yan King, lalu mereka bertiga melompat dan terbang menuju Feng Hao. Nona Linger, jangan pergi. Ini sangat berbahaya. Gui He dengan baik hati mengingatkannya, tapi dia sedikit khawatir. Saat ini, tubuh Feng Hao dipenuhi dengan segala macam emosi negatif. Dia bukan lagi Feng Hao yang rasional. Saat ini, dia hanyalah iblis yang hanya tahu cara membunuh. Dan sekarang, mereka bergegas mendekat. Jika Feng Hao kehilangan kendali sesaat, itu benar-benar akan menimbulkan bencana besar. Perasaan tidak sengaja membunuh cinta dalam hidup seseorang. Dia pasti akan menjadi gila. Tidak apa-apa. Joan of Arc dan dua lainnya tersenyum manis. Wajah cantik mereka yang berlinang air mata penuh percaya diri. Mereka sangat yakin bahwa apapun situasinya, Feng Hao tidak akan pernah menyakiti mereka. Ah! Wu Neng menjerit kesakitan saat merasakan tubuhnya terkoyak dan disembuhkan berulang kali. Wajah jeleknya menjadi sangat terdistorsi dan menakutkan, dan matanya tidak memiliki kehidupan. Perasaan ini seolah-olah dia dipotong-potong oleh seribu bilah. Sekarang, dia tidak bisa tidak iri pada kera kepala tembaga api merah. Hanya semua tulang di tubuhnya patah, tapi bisa mati dengan cepat. Sekarang, dia berada dalam kondisi di mana dia tidak bisa hidup atau mati. Gila! Wu Neng juga tahu bahwa orang di depannya bukan lagi lawan masa lalu. Sangat mustahil bagi orang normal untuk memiliki begitu banyak emosi negatif. Hal yang paling menakutkan adalah dalam situasi kemarahan seperti itu, dia masih terlihat sangat tenang. Ini adalah hal yang paling tidak normal. Sama seperti saat ini, dia melakukan hal yang begitu tragis, namun dia terlihat sangat tenang, seolah-olah dia sedang melakukan hal yang sepele. Hanya Tuhan yang tahu apa yang penting dalam hatinya saat ini. Bunuh aku! Setelah luka di tubuhnya diperbaiki kembali, hal pertama yang diteriakan Wu Neng adalah memohon kematian. Kemudian, dalam waktu kurang dari beberapa saat, jeritan itu berubah menjadi jeritan yang melengking, seperti hantu ganas di penggorengan atau segunung pisau. Aku akan memotongmu sepuluh ribu kali, dan ini hanya delapan kali. Feng Hao berkata dengan ringan, seolah dia sedang membicarakan kehidupan sehari-hari dengannya. Tidak ada kehangatan dalam kata-katanya, seperti es. Lampu merah di mata merahnya menari-nari, yang sangat aneh. Semakin sengsara Wu Neng menjerit, semakin jelas lekuk mulutnya. Dia hampir tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang, dan pikirannya linglung. Namun, semakin dia mendengar teriakan seperti ini, semakin dia merasa bahagia. Oleh karena itu, dia agak menikmatinya dan terus mengulangi aksinya. Saudara Hao. Tiga suara yang sedikit gemetar dikirim ke telinga Feng Hao. Dalam sekejap, lengkungan di sudut mulutnya menegang. Pikirannya tidak bisa membantu tetapi menjadi lamban. Bada. Saat domain misterius berat menghilang, Wu Neng, yang berlumuran darah, jatuh ke tanah seperti anjing mati, terengah-engah. Darah dengan cepat mewarnai tanah di bawahnya menjadi merah. Linger, siner, kinger. Mendengar suara yang ada di lubuk jiwanya, mata Feng Hao menjadi tidak fokus. Mata merahnya, yang seperti lautan darah, sedikit lesu, dan dia bergumam lesu. Ketika dia mendongak, dia melihat tiga sosok familiar bergegas ke arahnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun, ketika Joan of Arc dan dua wanita lainnya bertemu dengan auranya, dia tiba-tiba menyadari. Linger, siner, kinger. Tanpa ragu, dia langsung bergegas menuju Joan of Arc dan dua wanita lainnya, mengabaikan Wu Neng yang lumpuh di tanah. Dia memeluk wanita cantik itu dan merasakan kehangatan tubuh mereka. Baru setelah itu dia berani memastikan bahwa mereka adalah istri tercintanya. Gelombang kegembiraan menyebar dari lubuk hatinya. 1258 Feng Hao hanya bisa memeluk Joan of Arc dan dua gadis lainnya erat-erat. Hanya dengan merasakan kehangatannya dia dapat memastikan keberadaan mereka. Air mata menggenang di matanya dan mengalir di pipinya. Perasaan mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang membuatnya melupakan segalanya. Dia ingin menggunakan semua yang dimilikinya sebagai imbalan atas momen damai ini. Linger, siner, kinger, apakah itu kamu? Dia membenamkan kepalanya di belakang leher Joan of Arc dan menghirup dalam-dalam aroma mempesona dari tubuhnya. Matanya menyipit dan gemetar tak terkendali saat dia bergumam dengan lesu. Dia tidak berani membuka matanya. Dia takut semua ini hanyalah ilusi. Mungkin, begitu dia membuka matanya, semua ini akan hilang. Jika itu tidak nyata, dia mungkin akan menjadi gila. Dia mengembangkan seni pertarungan surga dan tidak takut pada langit atau bumi. Namun, saat ini, dia takut. Sangat, sangat takut. Saudara hao, ini kami. Kami baik-baik saja. Mata Joan of Arc dan dua gadis lainnya memerah dan air mata mengalir. Mereka memeluknya erat, merasakan sakit hati sekaligus kebahagiaan. Saat ini, mereka merasa menjadi orang paling bahagia di dunia. Apa yang terjadi? Mungkinkah, dia benar-benar manusia seperti itu? His, itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Jika dia memiliki kemampuan seperti ini saat itu, Wu Neng pasti sudah membunuhnya sejak lama. Lautan binatang buas seharusnya tidak mampu menghentikannya. Apa yang terjadi? Mungkinkah, dia memperoleh semacam warisan di makam ini? Melihat pemandangan yang tidak bisa dijelaskan di depan mereka, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan mulai menebak-nebak. Pada akhirnya, mereka semua sampai pada suatu kesimpulan. Artinya, Feng Hao memperoleh semacam warisan di makam ini. Kalau tidak, kekuatannya tidak akan meningkat sebanyak itu. Dalam sekejap, mata mereka dipenuhi rasa cemburu yang membara. Mereka ingin merebutnya dengan paksa. Namun, ketika mereka memikirkan apa yang baru saja terjadi, mereka menggigil. Pada akhirnya, mereka menekan jantung berdebar-debar. Memprovokasi orang yang seperti iblis pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ayo, ayo pergi. Melihat situasinya sudah tenang, Xie Yandong dan yang lainnya berdiri dan bergegas menuju lokasi Feng Hao. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Orang terkuat di sini bukanlah Feng Hao, tapi tiga wanita cantik luar biasa ini. Jika mereka menyinggung mereka, itu akan menjadi bencana. Setelah kejadian ini, mereka semakin jelas tentang status Joan of Arc dan dua wanita lainnya di hati Feng Hao. Ini jelas merupakan skala kebalikannya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Sepanjang jalan, mereka melewati wanita berpakaian putih dan menghindarinya. Faktanya, mereka bahkan tidak berani melihat wajah cantiknya saat mereka menembak ke arah Feng Hao. Orang ini, siapa dia? Su Emo memperhatikan bagian belakang wanita berpakaian putih itu dalam-dalam. Dia sedikit mengernyit dan matanya dipenuhi kontemplasi. Dia dan Feng Hao telah bepergian bersama, dan wanita berkulit putih ini tidak ada dalam kelompok mereka. Dengan kata lain, wanita ini ditemui setelah Feng Hao hilang. Untuk seorang gadis biasa yang muncul di makam berbahaya, ini terlalu tidak normal. Yang terpenting, wanita berbaju putih ini tidak berada dalam fenomena langit. Dia sebenarnya sama dengan Feng Hao. Dia bahkan tidak bisa mengetahui satu petunjuk pun. Mungkinkah, seseorang dari makam ini? Jantungnya bergetar, tapi dia tetap tenang dan mengikuti di belakang kerumunan. Dia tidak berbalik untuk melihat wanita berpakaian putih itu. Gui dia tidak berjalan menuju Feng Hao. Sebaliknya, dia berjalan lurus menuju Wu Neng, yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, dia menarik leher Wu Neng dan berjalan kekejauhan. Tidak lama kemudian, jeritan sedih Wu Neng terdengar. Itu seperti lolongan roh jahat dari neraka. Saudara Gui He, beri aku nafas. Long Yue Guan membuka tenggorokannya dan berteriak. Dia agak bersemangat untuk mencobanya. Jika bukan karena Xia Yandong yang menahannya, dia akan bergegas menyiksa Wu Neng bersama Gui He. Ini terlalu menyebalkan. Bajingan ini hanya memaksa orang menemui jalan buntu. Jika bukan karena kedatangan Feng Hao yang tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat ini, dia memiliki pendapat yang sangat kuat tentang klan roh penyihir. Kalian semua baik-baik saja. Mendengar teriakannya, Feng Hao sedikit terbangun. Dengan sapuan matanya, dia menemukan Xia Yandong dan yang lainnya berdiri di sekelilingnya. Dia terkejut. Eh. Disapu oleh mata merah Feng Hao, Xia Yandong dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Mereka panik dan tanpa sadar mundur sedikit. Saudara Feng, kami baik-baik saja. Hanya saja beberapa saudara laki-laki saudara Gui He terbunuh. Gehong yang tenang menjelaskan padanya. Jadi begitulah. Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Tatapan merah di matanya masih sangat jahat. Saudara Hao, ayo kita pergi. Diukur oleh penonton dan merasakan tatapan lucu itu, Joan of Arc dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan sedikit meronta. Iya. Sentuhan lembut di lengannya segera menyebabkan api jahat di hati Feng Hao langsung melonjak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Dia mengutup dalam hati. Tanpa memberikan penjelasan kepada ketiga wanita itu, dia melepaskan auranya, menarik mereka, dan bergegas kekejauhan. Tidak ada yang diizinkan untuk datang. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabiknya. Dari jauh, suara kejam Feng Hao bergema, menyebar hingga ratusan mil. Hal itu juga membuat Xia Yandong dan yang lainnya yang ingin mengikutinya terhenti. Saudara Feng, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba pergi? Apakah kamu meninggalkan kami? Mata Long Yue Guan membelalak saat dia bertanya pada Xia Yandong, yang ada di sampingnya. Jika kamu ingin mati, ikutlah dengan kami. Xia Yandong dengan sedih memelototinya, sudut mulutnya sedikit bergerak. Apakah orang ini balok kayu? Dia tidak memahami cara-cara dunia. Dia berani menjamin bahwa jika dia mengikuti, dia pasti akan dicabik-cabik oleh Feng Hao, tidak peduli siapa itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, penampilan Feng Hao barusan persis seperti hantu kelaparan yang mesum. Orang ini, apakah dia terburu-buru? Dia merasa sedikit bingung, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Kalau begitu sebaiknya aku tidak pergi. Mendengar kata-katanya, Long Yue Guan menjadi sedikit cemas. Dia mengecilkan lehernya dan bergumam lemah, matanya masih dipenuhi keraguan. Suami. Setelah Feng Hao menarik Joan of Arc dan dua wanita lainnya pergi, wanita berpakaian putih yang berdiri sendirian di udara mengeluarkan teriakan pelan. Di bawah ekspresi ketakutan Xia Yandong dan yang lainnya, dia mengejar ke arah yang ditinggalkan Feng Hao. Aku, aku tidak salah dengarkan, suamiku. Xia Yandong bergumam pada dirinya sendiri, tatapannya beralih ke Gehong. Eh, sepertinya. Bahkan orang jujur seperti Gehong tidak bisa menahan rasa iri di matanya. Kecantikan tiada taraf seperti ini pasti menjadi dambaan setiap pria. 1259 Di dalam gua yang gelap, rangan dan geraman yang membuat imajinasi seseorang menjadi liar terdengar dari waktu ke waktu. Itu dipenuhi dengan aura yang mempesona. Keong Lingar dan dua gadis lainnya bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka ditarik ke tempat ini oleh Feng Hao. Kemudian, sepotong besar kulit binatang diletakkan di tanah, dan Keong Lingar adalah orang pertama yang menanggung beban kekuatan Feng Hao. Saudara Hao, jangan. Wajah cantik Joan of Arc memerah seperti bunga, dan dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menekan dada Feng Hao. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia dekat dengan Feng Hao, dia masih belum terbiasa dengan situasi ini, bahkan jika orang di sebelahnya adalah saudara perempuan terdekatnya. Uh! Segera, mulut kecilnya yang berkilau diblokir oleh Feng Hao, dan hembusan udara panas melewati mulut Feng Hao. Tiba-tiba, matanya menjadi sedikit kabur, dan sepasang tangannya yang seperti batu giyok mengendur. Dia berbalik dan memeluk pinggang Feng Hao. Meninggal dunia. Dengan suara baju robek, gaun Joan of Arc hancur berkeping-keping dan berserakan. Kemudian, seputih salju yang mempesona muncul di depan Feng Hao. Mengaum. Ini membuat api jahat Feng Hao semakin membara. Tubuhnya gemetar, dan pakaian di tubuhnya terkoyak-koyak. Dia mengeram, berubah menjadi serigala, dan menerkamnya. Kali ini, dia tidak selembut dan penuh perhatian seperti sebelumnya. Seperti serigala lapar, dia hanya tahu cara mengambil. Bekas warna hijau dan merah tertinggal di kulit seputih salju Joan of Arc. Saat dia masuk, wajah cantik Joan of Arc memancarkan sedikit rasa sakit. Ketika dia ingin mendorong Feng Hao menjauh, dia melihat sepasang mata merah. Entah kenapa, dia merasakan sakit di hatinya, dan hidungnya sedikit masam. Bukan saja dia tidak mendorong Feng Hao menjauh, tetapi sebaliknya, dia memeluk Feng Hao dengan erat, dan dengan malu-malu menerima serangannya. Hem. Dia mengerang sesekali, menyebabkan wajah Wan Xin dan Yan Qing memerah. Mereka bahkan memalingkan muka, tidak berani melihat pemandangan api dan air menyatu. Mereka juga belum terbiasa dengan hal seperti ini. Namun, suara yang keluar dari mereka berdua membuat hati mereka serasa terbakar. Perasaan yang sangat aneh muncul secara diam-diam. Mata mereka menjadi berair dan mereka tenggelam dalam kebingungan. Mereka bahkan merasa agak sulit untuk berdiri dengan benar. Dia, mungkinkah itu sama seperti yang terakhir kali? Feng Hao yang tampaknya tidak masuk akal mengingatkan Yan Qing tentang terakhir kali Feng Hao menyempurnakan kristal aneh atribut guntur di area terlarang keluarga Yan. Saat itu, Feng Hao terlihat hampir sama seperti sekarang. Saudari Qing Er, Saudara Hao, ada apa dengan dia? Mendengar gumamannya, Wan Xin terbangun sedikit dan bertanya dengan lembut. Dia baik-baik saja. Yan Qing membuka mulut kecilnya tapi tetap tidak mengatakan apapun. Wajah cantiknya sangat malu. Saat itu, pertama kalinya dia diambil dengan kasar olehnya. Dia tidak marah. Sebaliknya, ekspresi kebahagiaan muncul di matanya. Suami. Sebuah suara ringan berdesir seperti air yang mengalir. Siapa ini? Tiba-tiba, mata Yan Qing tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia berteriak pelan dan bergegas menuju pintu masuk gua. Suster King Er. Wan Xin tercengang. Dia melirik kedua orang yang masih terjerat. Wajah cantiknya memerah lagi dan dia segera mengikutinya. Siapa kamu? Yan Qing menggeser batu besar di pintu masuk gua dan melihat seorang wanita berpakaian putih seperti peri berdiri di sana dengan anggun. Dia segera mengernyitkan alisnya dan bertanya. Dia ingat ketika Feng Hao muncul barusan, dia memegang tangan wanita berbaju putih ini saat mereka berjalan keluar bersama. Bisa berpegangan tangan berarti hubungan keduanya jelas tidak biasa. Terlebih lagi, cara dia memanggilnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap wanita berbaju putih di depannya dengan rasa permusuhan. Dia mengenakan gaun putih bersih yang terseret ke tanah, menonjolkan tubuhnya yang ramping dan seperti batu giyok. Dadanya yang kokoh, pinggangnya yang ramping, bokongnya yang bulat sempurna, dan kakinya yang ramping membuat mustahil bagi siapapun untuk menemukan satu kekurangan pun. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, menyebabkan gaunnya sedikit berkibar, membentuk lengkungan yang sempurna. Apalagi ada lapisan lingkaran cahaya putih susu di sekujur tubuhnya. Dia seperti peri sejati yang turun ke dunia fana. Wajahnya yang seperti batu giyok tidak memiliki riasan sedikitpun, namun tetap seputih salju dan berkilau. Matanya seperti air musim gugur yang jernih, berkilau dan bergerak. Hidungnya yang seperti batu giyok dan bibir ceri tampaknya telah dipahat dengan cermat oleh para dewa. Dia sangat cantik hingga agak mencekik. Belum lagi laki-laki, bahkan Yan King, yang memiliki kecantikan luar biasa, tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Wajah cantik dan temperamen luar biasa membuatnya merasa malu dengan inferioritasnya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tatapan tajamnya tertuju pada wanita berpakaian putih itu seolah-olah dia sedang berjaga-jaga dari pencuri. Bahkan wanita seperti dia tidak bisa menahan godaan dari wanita cantik seperti itu, jadi semakin mustahil bagi Feng Hao untuk menolaknya. Sekarang dia memikirkannya, ketika Feng Hao membawanya keluar, dia sepertinya sudah jatuh ke dalam kondisi itu. Namun, dia sebenarnya mampu menahannya dan datang mencarinya. Hal ini membuat hati Yan King tanpa sadar merasakan sentuhan manis. Rubah betina. Dia memelototi wanita berbaju putih. Adik King Er, benar. Wan Xin segera mengikuti mereka keluar. Ketika dia melihat wanita berpakaian putih itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Yan King yang marah. Dia seekor rubah betina. Yan King berseru. Saat dia bereaksi, dia sudah mengatakannya. Pada saat itu, dia merasa sedikit menyesal. Mungkin, sesuatu telah terjadi antara wanita ini dan Feng Hao. Eh. Wan Xin memandangnya dengan heran. Setelah beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju putih. Setelah mengukurnya, matanya tidak bisa menahan rasa takjub. Pada jarak sedekat itu, wanita berbaju putih itu semakin menarik. Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Wan Xin menenangkan dirinya dan bertanya pada wanita berbaju putih itu. Aku di sini untuk mencari suamiku. Wanita berjubah putih itu tersenyum dan berkata dengan sangat alami. Eh. Jawabannya yang lugas membuat wajah Yan King langsung menjadi gelap. Senyuman tipis di wajah Wan Xin juga menegang. Dia memandang wanita itu dengan heran. Wan Xin tidak tahu apakah wanita ini benar-benar tidak bersalah atau dia berpura-pura. Namun, matanya yang murni menggerakkan Wan Xin. Kakak Siner, lihat dia. Yan King sedikit marah. Namun, Wan Xin memberi isyarat agar dia tenang. Nona, suamimu adalah kakak Feng Hao. Feng Hao. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu namanya, tapi saya bisa merasakan auranya. Dia ada di dalam gua ini. 1260. Setelah mendengar perkataan wanita berpakaian putih itu, Wan Xin dan Yan King akhirnya teringat bahwa Feng Hao hanya membawa mereka bertiga ke tempat ini saat itu. Terlebih lagi, mereka bergegas sepanjang jalan dan kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Bahkan Yan King tidak akan mampu mengimbangi kecepatan seperti itu. Namun, wanita berpakaian putih di depan mereka, yang jelas tidak memancarkan fluktuasi energi sedikit pun, mampu mengimbangi mereka. Situasi ini terlalu aneh. Apalagi wanita berjubah putih itu tidak ikut bersama mereka. Sepertinya dia baru muncul di samping Feng Hao setelah Feng Hao tiba-tiba menghilang. Kemudian, Mungkinkah Yan King dan Wan Xin saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Saat itu, mereka hampir yakin bahwa wanita berjubah putih itu adalah seseorang dari kubur. Saat itulah, emosi mereka mulai berfluktuasi tak terkendali. Makam ini dikatakan sebagai makam master alam bela diri ilusi sebelumnya. Itu sudah ada selama ratusan ribu tahun. Bahkan kaisar agung atau dewa pun akan binasa setelah jangka waktu yang lama. Bagaimana wanita ini bisa bertahan hidup? Hati mereka dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan. Mereka bahkan tidak peduli wanita berjubah putih itu memanggil Feng Hao sebagai suaminya. Siapa kamu sebenarnya? Yan King menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya pada wanita berjubah putih itu. Aku. Wanita berbaju putih itu terkejut. Segera setelah itu, ekspresi bingung muncul di matanya yang jernih. Dia sepertinya mencoba yang terbaik untuk mengingat sesuatu. Namun, pikirannya kosong. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab secara langsung. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Pandangan penuh pengertian melintas di mata Wan Xin dan Yan King saat emosi mereka mulai bergejolak lebih hebat lagi. Lalu bagaimana kamu bisa mengenal saudara Feng Hao? Wan Xin menunjuk ke arah gua ketika dia melihat wanita berjubah putih itu kebingungan. Namun, samar-samar dia bisa mendengar suara terengah-engah yang aneh, yang membuatnya tersipu. Aku, aku selalu mengenal suamiku. Wanita berbaju putih itu memiliki senyum bahagia di wajahnya. Manis sekali hingga membuat hati Wan Xin dan Yan King sakit. Sejak dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah Feng Hao. Kemudian, mereka melakukan serangkaian aksi mesra. Jadi suamiku bernama Feng Hao. Saat dia memikirkannya, senyuman di wajah wanita berpakaian putih itu semakin lebar. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia hanya memiliki Feng Hao dalam ingatannya. Anda melihat ekspresinya seperti ini, Yan King mau tidak mau menjadi sedikit marah. Dia diam-diam mengertakan gigi dan berpikir dalam hatinya bahwa dia akan memberi pelajaran pada Feng Hao. Dia baru saja pergi untuk waktu yang singkat, namun dia telah merayu kecantikan yang tiada taranya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan bebas di masa depan? Jika dia tidak melihatnya selama setahun, bukankah dia akan membawa kembali banyak wanita? Aku ingin masuk dan mencari suamiku. Memikirkan betapa Feng Hao sangat peduli padanya, wanita berbaju putih itu ingin segera bertemu Feng Hao. Dia berjalan menuju gua di depannya. Kamu tidak bisa masuk. Yan King berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia membiarkannya masuk sekarang, bukankah akan membuat segalanya lebih mudah bagi mereka berdua? Kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Wanita berbaju putih menghentikan langkahnya dan sedikit mengerutkan alisnya. Karena Yan King awalnya ingin membantahnya, tetapi wanita berbaju putih yang mengerutkan kening itu samar-samar menunjukkan aura yang bermartabat. Dia tidak bisa menahan rasa panik di dalam hatinya. Dia sedikit terdiam dan tidak berani menatap langsung ke mata jernih itu. Bagaimana ini mungkin? Dengan kepala menunduk, mata Yan King dipenuhi kepanikan. Dia juga lupa menghentikan langkah wanita itu. Dia seperti perisungguhan yang turun ke dunia fana. Di matanya, semua manusia adalah semut. Di mata Yan King, yang dia lihat hanyalah ketidakpedulian terhadap segalanya. Nona, kamu benar-benar tidak bisa masuk. Setelah wanita berbaju putih melewati Yan King, Wan Xin menghalangi jalannya lagi. Namun, dia tidak mengungkapkan aura sombongnya seperti Yan King. Meskipun hatinya masam, jika sesuatu benar-benar terjadi antara wanita berkulit putih dan Feng Hao, dia tidak bisa menempatkan Feng Hao dalam posisi yang sulit. Setelah Wan Xin berbisik di telinganya beberapa saat dan mendengar erangan samar datang dari dalam gua, wajah wanita berbaju putih itu memerah. Pada akhirnya, dia menghentikan langkahnya dan tidak masuk. Meskipun ingatannya seperti selembar kertas kosong, dia secara tidak sadar merasa malu dan pendiam jika menyangkut masalah seperti ini. Jadi, mari kita tunggu di sini bersama-sama. Melihat wanita berbaju putih itu menghentikan langkahnya, Wan Xin menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia melihat Yan King, yang kepalanya menunduk dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia langsung tercengang. Saudari King Er, ada apa? Itu, tidak apa-apa. Yan King menggelengkan kepalanya, masih ada sedikit kepanikan di matanya. Dia bahkan tidak berani menatap wanita berbaju putih itu. Entah kenapa, hanya karena dia melihat wanita berbaju putih itu mengerutkan alisnya, mau tak mau dia merasakan rasa hormat di hatinya. Oleh karena itu, mereka bertiga berdiri di pintu masuk gua dan menunggu. Yan King berdiri di sana, sesekali melirik wanita berpakaian putih itu. Wan Xin, sebaliknya, mengobrol dengan wanita berpakaian putih di sana sini, seolah-olah dia sedang mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Namun, dia tidak dapat memperoleh apapun. Ini karena, selain Feng Hao, sepertinya tidak ada hal lain dalam ingatan wanita berpakaian putih itu. Aduh. Mengikuti suara lembut, Xiao Kiyu Kiyu muncul entah dari mana dan juga berdiri di pintu masuk gua. Tatapannya menyapu wanita berbaju putih dari waktu ke waktu. Ada sedikit keraguan di matanya yang seperti permata. Beberapa jam berlalu, dan akhirnya, suara gemuruh pelan bergema, dan gua kembali ke keadaan tenang semula. Linger. Feng Hao membuka matanya dan menemukan Joan of Arc sedang berbaring malas di pelukannya seperti anak kucing. Wajah menawannya masih sedikit memerah, matanya masih kabur, seolah tak bisa melepaskan diri. Saudara Hao. Mendengar panggilannya, Joan of Arc akan terbangun dari mimpi. Sambil menangis pelan, dia membenamkan kepalanya di pelukan Feng Hao dan menolak untuk keluar. Konyol, kamu adalah istri Saudara Hao. Apa yang membuatmu malu? Feng Hao terkeke dan mau tidak mau menggodanya, menyebabkan si cantik menangis karena tidak senang. Meskipun pikirannya berada dalam kondisi kekerasan pada saat itu, samar-samar dia masih dapat mengingat beberapa bagian pada saat ini. Linger, aku minta maaf. Melihat memar di tubuh seputih salju Joan of Arc, Feng Hao tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memeluk si cantik dan meminta maaf di telinganya. Kalau begitu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak kasar dan membuat istri cantiknya menderita. Joan of Arc tidak berbicara. Dia hanya memeluknya erat, semuanya diucapkan tanpa kata-kata. Setelah satu putaran keintiman lagi, mereka berdua merapikan diri dan berjalan keluar gua.